Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis 2 Februari 2023 menghadiri peringatan 80 tahun kemenangan Soviet atas pasukan Nazi dalam pertempuran Stalingrad. Putin mengunjungi kompleks peringatan di Mamayev Kurgan di Volgograd untuk meletakkan karangan bunga di api abadi, kompleks peringatan untuk tentara merah yang telah gugur. Stalingrad dianggap sebagai pertempuran paling berdarah dalam sejarah dengan korban tewas baik tentara maupun warga sipil mencapai 2 juta jiwa. Kemenangan Soviet merupakan titik balik utama bagi Eropa pada Perang Dunia Kedua dan pertempuran tersebut pula menjadi titik kebanggaan bagi Rusia modern yang dipuji sebagai demonstrasi kekuatan militer dan keseriusan moral. Di sisi lain, anggota parlemen dari Partai Dominan Rusia Bersatu dilaporkan telah meminta untuk menyamakan Stalingrad dengan operasi militer khusus yang sedang berlangsung di Ukraina. Mengingat invasi Rusia ke Ukraina yang masih berlangsung hingga saat ini juga telah menelan banyak korban jiwa baik warga sipil maupun tentara militer dari kedua belah pihak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!